Terima kasih, ini bawa selunya luar biasa disiplin Pak, membantu pencegahan. Yang saya hormati Ketua Bapak Selu dan seluruh pimpinan Bapak Selu, yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, yang saya hormati Bapak Jaksa Agung yang diwakili Jaksa Agung Budai Bidang Intelijen, dan para calon presiden dan calon wakil presiden pasangan nomor dua yang saya hormati, pasangan nomor tiga, dan para pimpinan dan utusan partai politik yang saya hormati, serta seluruh peserta rakornas Gakum yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam adil dan jujur untuk kita semua. Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa hormat, terima kasih, telah bersama-sama kita hadir untuk menegaskan komitmen bahwa pemilu besok akan diselenggarakan dengan jurdil. Insya Allah dengan adanya komitmen ini maka bukan saja kita melaksanakan apa yang sudah ditanda tangani, tapi melaksanakan seluruh ketentuan perundangan, khususnya Undang-Undang nomor tujuh tahun 2017. Kami memegang komitmen itu, insya Allah kita akan laksanakan, dan kami berharap di dalam pelaksanaan nanti semua kita menyelamatkan setiap suara, mengamankan setiap suara, karena itu bukan suara partai, itu bukan suara capres, itu adalah suara setiap anak bangsa yang berhak menentukan arah masa depan negerinya. Karena itu kami memandang pentingnya menjaga integritas, bukan semata-mata kita tahu siapa pemenang pemilu, siapa pemenang pilpres. Tapi tujuan pemilu dan pilpres adalah menghadirkan pemerintah yang berwibawa, pemerintah yang penuh legitimasi, pemerintah yang dihormati di dalam negeri dan di luar negeri, karena pemerintahannya terbentuk melalui proses pemilu pilpres yang adil, jujur, berintegritas. Jadi tujuan utama dari proses ini semua, kami memandang bukan sekedar siapa menang, tapi bagaimana hasilnya dihormati oleh semua, dan pemerintahan yang nanti terbentuk adalah pemerintahan yang disadari oleh semua, bukan hasil karena proses yang ada curang, tapi justru karena hasil yang penuh dengan kejujuran, penuh dengan keadilan, dan itu adalah harapan kita semua. Kami menyambut baik komitmen yang tadi sudah disampaikan oleh seluruh jajaran aparatur penegah hukum, dan kami berharap bahwa di dalam pelaksanaannya ada keseriusan di dalam mendisiplinkan. Kita-kita semua yang pernah berada di dalam posisi memimpin, pasti pernah mengalami. Kita memberikan arahan, jalan lurus, tapi mungkin ada satu anak buah, satu dua anak buah yang memilih belok, milih belok kanan, milih belok kiri. Kalau atasannya tidak menegur, maka itu akan dianggap sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan. Karena itu kami berharap kalau ada yang belok kanan, belok kiri, segera ditegur, segera diluruskan, segera didisiplinkan, agar semua arahan dari puncak terus sampai ke bawah tanpa ada penyimpangan. Bukan sekedar pernah diperintah, tapi konsisten menjaga perintah itu dilaksanakan sampai ke bawah. Sampai semua yang terlibat. Integritas pemilu kita bukan dinilai dari fakta yang kita tanda tangani, tapi dari peristiwa di lapangan yang sesuai dengan fakta yang kita tanda tangani. Konsistensi di tempat paling ujung itu yang paling penting. Yang berikutnya mari kita sama-sama jaga. Karena baru pada pemilu kali ini, menjelang pilpres kali ini, keramaian tentang kecurangan itu ramai sekali di masyarakat. Saya rasa Bawaslu menyaksikan. Di pemilu-pemilu sebelumnya, tidak banyak kita mendengar orang membicarakan tentang netralitas, membicarakan tentang ketidakjujuran. Tapi pemilu kali ini, kita merasakan di masyarakat muncul pertanyaan itu. Apa artinya? Ada penurunan kepercayaan. Saya berharap yang berada ruang ini, mari kita bersama-sama kembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi penyelenggara pemilu. Kita buktikan kepada semua, bahwa apa yang berkembang di masyarakat hari ini dijawab dengan netralitas, dijawab dengan konsistensi atas apa yang ditanda tangani, apa yang dikatakan undang-undang dilaksanakan sepenuhnya di lapangan. Sehingga kecurigaan yang hari ini berkembang di masyarakat akan bisa pupus. Karena pilarnya demokrasi adalah kepercayaan. Pilarnya non-demokrasi, rasa takut. Ketika rasa takut hilang, non-demokrasi tumbang. Ketika trust, kepercayaan menurun, demokrasi mengalami penurunan. Pemilu ini untuk menjaga demokrasi kita. Karena itu kepercayaan sebagai pilar demokrasi harus kita jaga sama-sama. Insya Allah menyaksikan komitmen yang ada, yang tadi disampaikan juga dari mulai Pak Waslu, KPU, sampai kepada Kapolri, Panglima TNI. Insya Allah juga Kejaksaan Agung. Insya Allah kita sama-sama bisa memulihkan itu. Kami berkomitmen, kami sama-sama berkomitmen. Dan bagi kami, yang kami butuhkan dalam perjuangan ini adalah netralitas, kejujuran, integritas. Itu yang kami butuhkan agar pemilu nanti bisa terselenggara dengan baik dan membuat kita semua datang tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada intimidasi, tanpa ada rasa takut. Harapan ini yang kami ingin sampaikan, sekaligus juga komitmen yang kami berikan. Dan semoga kita semua akan memegang sumpah ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, akan terus melindungi kita semua, melindungi bangsa Indonesia, dan akan mengarahkan kita semua termasuk, yang maha membolak-balikan hatinya, akan membalikan hatinya orang-orang yang berniat curang, orang-orang yang berniat tidak jujur, untuk dibalikan hatinya dan menjadi jujur, menjadi berintegritas, menjalankan pemilu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.